Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilan Jensa Wijaya, NPM 1702-106028, Universitas PGRI Madin, Program Sudi Pendidikan Akutansi Semester 7. Di sini saya akan mendemonstrasi penggunaan Accurate untuk tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah komputerisasi akutansi manufaktur. Oke, yang pertama kita buka dulu aplikasi Accurate versi 5 dan kita klik buat data perusahaan baru. Nah, di sini ada nama berkas, kita pilih untuk penyimpanannya. Oke, lalu kita kasih nama sesuai dengan nama perusahaannya yang akan kita gunakan. Lalu di klik Create, setelah itu klik OK. Sabar ya, ini masih loading. Nah, di sini keluar ada daftar yaitu nama penggunanya adalah Supervisor dan kata kuncinya itu sama, Supervisor. Lalu kita klik OK. Nah, di sini keluar persiapan singkat, selamat datang di Accurate. Kita pilih bahasanya adalah Bahasa Indonesia. Kita klik lanjut. Nah, di sini ada tipe persiapan. Kita klik persiapan mahir karena kita yang bikin soal. Kita klik lanjut. Nah, yang pertama ada mata uang dan info perusahaan. Di sini kita menggunakan mata uang rupiah. Nilai tukar rupiahnya 1. Tipe nilai tukarnya 1 rupiah sama dengan 1. Negaranya adalah Indonesia dengan simbol RP. Lalu setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini saya menggunakan nama perusahaannya adalah Conveksi G-Shock. Karena perusahaannya adalah Manufaktur. Alamatnya di Jalan Ardimanis F10. Nah, untuk tanggal mulai tutup atau tutup bukunya, kita buat seperti ulang tahun negara Indonesia. 17 Agustus. Tahunnya kita buat 2010. Tahun fiskalnya juga kita buat 2010. Default periode-nya pun juga 2010. Dan ini kita ganti 9. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini keluar nomor seri faktur pajak. Kita kosongi untuk nomor seri faktur pajak. Lalu NPWP-nya kita tulis 756.088.191.191.0.2.150.1.1.11. Nomor pengukuhan PKP 03.0 IJ Garing Garing WJY 0.1 Garing KP.99 2010 Tanggal pengukuhannya kita buat tanggal 30 Januari 2015 Kode cabangnya adalah 001 Jenis usahanya adalah Industri Kaos Untuk KLUSPT bebas ya Lalu kita klik Lanjut Nah disini ada akun-akun dan daftar lain Ini kita hapus semua akun kecuali Retain Earnings Terima kasih telah menonton! Nah disini ada akun default Untuk Equitas saldo awal itu nanti kita isi dengan Opening balance equity Tetapi sebelum itu kita klik disini untuk import dari berkas Nah kita klik ini Kita cari Kita cari datanya dulu Nah ini file of type-nya kita ganti Excel Karena kan kita ngambilnya dari Excel Kita klik daftar akun Kita klik open Nah itu klik ambil data Nomor T Nah disini sudah keluar Data sumbernya Ini kita hapus Nah sekarang kita isi Di kolom data sumber Definisi kolomnya yang pertama adalah nomor akun Itu ada nomor akun Nama akun kita klik nama akun Tipe akun kita klik tipe akun Nah disini keluar Ada kas atau bank Kita klik kas atau bank Biotang dagangnya juga akun biotang Aset lancar lainnya adalah Aktiva lancar lainnya Persediaan kita klik persediaan Aset tetapnya kita klik Aktiva tetap Akumulasi penyusutannya Kita klik akumulasi penyusutan Ini akumulasi penyusutan Utang dagang kita klik Akun hutang Utang lancar lainnya Kita klik utang lancar lainnya Utang jangka panjang Kita klik utang jangka panjang Ekuitas kita klik Ekuitas Pendapatan kita klik Pendapatan Harga pokok penjualan Kita klik harga pokok penjualan Beban kita klik beban Pendapatan lain-lain Sama Pendapatan lain Nah untuk beban lain-lain juga sama Beban lain Setelah itu kita klik ok Nah disini mata uang kita klik Mata uang Nah disini ada pilihannya Rupiah Rupiah Setelah itu saldo awalnya Kita klik saldo awal Setelah itu Kita import data Nah disini ada Tertulis 37 data terimport Kita klik ok Ini jangan lupa kita klik lagi Akun defaultnya adalah Opening balance Setelah itu kita klik lanjut Nah Disini ada Akun default mata uang Nah kita klik untuk Diskon penjualan Yaitu adalah Potongan penjualan Setelah itu kita klik lanjut Nah Disini ada Syarat pembayaran Kita Tambah Kita klik tambah Nah Jika membayar antara 0 hari Akan dapat diskon 0% Jatuh temponya adalah 0% Kita tidak usah kasih keterangan Kita klik tunai saat pengantaran COD Nah kita tambah lagi Jika membayar antara 10 hari Akan dapat diskon sebesar 30% Nah jatuh temponya adalah 30 hari Disini kita ketik 3 10 Roma N 30 Jangan kita klik tunai saat pengantaran COD Kita klik ok Kita tambah lagi Jika membayar antara 0 hari Akan dapat diskon 0 Dengan jatuh temponya adalah 7 hari Itu kita Ketik N7 Nah itu kita klik ok Nah Setelah selesai Kita klik lanjut Nah disini Untuk tipe pelanggan jasa kiriman adalah umum Benar kita klik lanjut Setelah itu ada Pelanggan Nah disini kita klik disini Untuk import berkas Kita klik Amplop ini Jangan lupa ini Ganti Excel Nah daftar pelanggan Open Nah itu ambil data Kode kita klik nomor pelanggan Nama pelanggan kita klik Nama pelanggan Ini mata uang Kita klik Mata uang Mata uang Nah disini Oh iya Ini tadi belum dihapus ya Maaf Maaf Kita Oh ini Belum kita hapus Hapus dulu Nah Mata uangnya Mata uang Nah ini disini Kita klik lagi rupiah Saldo awal Kita klik saldo awal Saldo awal Disini alamatnya Kita klik Alamat 1 Nah untuk termin itu Kita klik syarat Syarat Oke Nah disini Per keluar N30 Kita klik jod Setelah itu kita klik ok Nah dari tipe pelanggannya ini tadi kan Adalah umum Setelah itu kita klik import data Nah ini 5 data terimpor 0 bagel Setelah itu kita masuk pada Pemasok Kita klik lanjut ya Ini kita masuk ke pemasok Nah disini klik Untuk import bekas Untuk klik Klik amplopnya ini Jangan lupa ini diganti dengan Excel Seperti itu Nah ini namanya masuk Lalu ambil data Nah jangan lupa ini kodenya ini tadi kita hapus Biar tidak keluar disini Nah ini kode kita Nomor pemasok Itu Nama pemasok Ini kita klik Mata uang Mata uang Dan keluar Saldo awal Ini kita klik alamat 1 Terminnya kita klik Syarat 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 Nah disini ada M7 Kita klik M7 Oke Telah selesai kita klik import data Nah Dua data terimpor 0 data gagal Setelah itu kita klik lanjut Nah disini kan kita tidak ada proyek Maka kita klik lanjut Persediaan untuk gudang Ini kita klik lanjut Nah Untuk ini Kita Persediaannya ini kita klik Persediaan bahan Persediaan produk jadi Lalu yang ini kita klik penjualan Retur penjualan kita Klik retur penjualan Diskon barang penjualan ini kita klik di potongan penjualan Lalu akun barang pengiriman ini adalah Produk jadi Setelah itu untuk Harga pokok penjualan Itu adalah harga pokok penjualan Retur pembelian ini untuk produk jadi Setelah itu Akun biayanya adalah Harga pokok penjualan Harga pokok penjualan setelah itu Ini adalah utang keban Kita klik lanjut Nah disini Persediaan dalam prosesnya itu kita Klik persediaan dalam proses Nah selisih aktual dengan standarnya Kita klik selisih BOP Lalu Expand accountnya kita klik Biaya overhead Setelah itu kita klik lanjut Nah disini kita pilih metodenya adalah rata-rata Klik lanjut Nah untuk informasi barang kita klik Untuk import berkas Ini adalah Sama seperti tadi ya Jangan lupa ini diganti ini Adalah daftar persediaan barang Kita klik open Lalu ambil data Nah disini sudah keluar Kodenya jangan lupa kita hapus Yang kolom ini Yes Nah Kita klik Untuk kode adalah nomor barang Nah Deskripsi barangnya Deskripsi barang Kuantitas ini juga sama Kuantitas Kuantitas Unitnya itu adalah Unit 1 Unit 1 Biaya per unitnya ini kita abaikan Klik abaikan Lalu untuk total biayanya Total biaya itu kita klik total biaya Tipe persediaannya sama Tipe persediaan Nah disini ada bahan jadi Bahan jadi kita klik barang jadi Ya barang jadi Bahan baku kita klik bahan baku Bahan penolong kita klik Bahan baku pembantu Kita klik ok Lalu sumber akun persediaannya Ini kita klik Akun persediaan Akun persediaan Nah ini akan keluar Seperti ini kita klik Kita pilih yang Persediaan produk jadi Persediaan produk jadi Lalu ini persediaan ban baku Kita klik persediaan ban baku Lalu untuk persediaan ban penolong Kita klik ban penolong Kita klik ok Telah selesai Selesai Kita Eh untuk Jangan lupa Untuk tipe persediaannya adalah Persediaan Nah setelah itu kita klik Import data 7 data terimport 0 data Kita klik ok Nah setelah itu kita klik lanjut Nah ini untuk tipe aset tetap kena Pajai kita klik Tutup datanya Setelah itu kita klik uploadnya Nah jangan lupa file off tabnya kita ganti Excel Nah ini daftar Saya tetap kena paca ya Kita ambil data Sini ada definisi kolom untuk tipe aset tetap kena pacak Kita klik golongan aktif Atau tetap pacak Lalu umur asetnya ini Kita klik umur ekonomis pacak Lalu metodenya kita klik Metode penyusatan pacak Nah disini ada Metode penyusatan fiskal Itu kita Oh ya bentar bentar Disini belum dihapus ya Ini harus dihapus dulu Lupa lupa Karena saking banyaknya data ya kan Nah Tidak keluar ya Emang hilang Setelah selesai kita klik import data Oh keluar ini Ini metodenya belum tadi ya Nah ini Nah ini kalau salah udah bisa mendeteksi sendiri Bagusnya agar itu seperti itu Ya ini straight line method ini Metode garis lurus Double deck cleaning Metode ini adalah Metode saldo menurun Sepertinya ya Karena gue gak bisa bersesai inggris ya Sebentar Kalau ini Dede berhasil masih Coba kita cek di buku Ya setelah itu Kita klik ok Kita import data dulu Nah 19 data terimport Oh ya Tadi kita kan juga di persediaan ya Di persediaan ini Jangan lupa Kita klik persiapan Aku tadi Kelupaan untuk ini ya Klik persiapan Lalu preferensi Nah Disini kita pilih fitur Nah pada ini kita Centang semua Centang Kita centang 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 Baru di HPP nya juga kita centang Lalu biaya laba terbus Ini tidak usah centang Yang ini di centang Kita klik ok Nah setelah itu Kita klik ke daftar Lalu kita klik barang dan jasa Nah disini untuk ngecek Semuanya Apakah ini sudah benar Atau sudah sesuai apa belum Kita klik ok Kalau sudah yakin benar Kan Aku sih yakin gitu Nah kita cek satu-satu aja Biar gak ada yang kelewat Oke Kita klik ok lagi Sudah semuanya Kita silang Layakkan semuanya Kita silang ya Nah Kita klik Kita silang Kita klik lanjut 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 Disini sudah keluar Setelah selesai ini Kita klik lanjut lagi Nah ini ada tipe FA Kita klik disini Untuk import data Jangan lupa ini Kita ganti Excel Nah setelah itu Kita klik Daftar tipe aset tetap Klik open Ambil data Nah disini ada Tipe aset tetap Kita klik Tipe aktif A tetap Lalu Tipe Oh ya Ininya kita hapus dulu guys Lupa Ini gak dihapus Coba kita ulang lagi ya Kita ulang lagi Oh tidak benar Oh benar ini ternyata Oke disini Setelah kita klik Tipe aktifat tetap Kita klik Golongan aktifat tetap Paca Nah disini ada Keluar Tidak disusutkan Itu adalah Klik tidak disusutkan Untuk bangunan permanen Kita klik Bangunan permanen Golongan garis Sat Lurus Kita klik Garis lurus Golongan 2 garis lurus Kita klik Golongan 2 garis lurus Setelah itu kita klik Oke Nah setelah itu Kita Import data Data Kita import Klik oke Setelah itu kita klik lanjut Nah Disini Ada daftar aktifat tetap Kita klik Untuk ambil data Klik ini Jangan lupa ininya Dibanti excel Nah kita klik Daftar aset tetap Setelah itu Ambil data Nah jangan lupa ininya Dihabus lagi ya Teguk Aku balik balik lupa Untuk menghapus ini Nah disini banyak sekali Ini harus teliti Satu persatu Tipe aktifat tetap Yang ini Nah disini ada tanah Tanah Ini bangunan Ini peralatan Dan ini mesin Dan ini mesin Dan ini mesin Nah itu kita klik oke Yang untuk kodenya adalah Kode aktifat Itu keterangan aset Kita klik keterangan aktifat Tanggal pembelian kita klik tanggal pembelian Tanggal pemakaian kita klik tanggal pemakaian Umur tahun asetnya kita klik yang umur bulan aktifat tahun Nah itu untuk metode penyusutan kita klik metode penyusutan Nah disini ada dua Tidak disusutkan Tidak terdepresiasi Dan metode baris lurus Setelah itu kita klik oke Nah setelah itu akun aset Akun aset ini kita klik akun aktifat Nah disini ada pilihannya Tanah Yang ini bangunan Yang ini peralatan Dan yang ini adalah mesin Kita klik oke Untuk akumulasinya Ini akun akumulasi depresiasi Disini ada pilihannya juga Ini harus benar-benar teliti Nah itu kita klik lagi akun beban depresiasi Nah ini biaya overhead pabrik Biaya overhead pabrik Yang mana ini Oh ya ini Klik oke Setelah itu sumber dana Adalah sumber dana Dan Untuk akun sumber dana Ini opening balance equity Ini balance equity Nah yang terakhir ada nilai residu Dan nilai residu kita klik oke Setelah itu kita import data Nampak data terimpor Nol dan gagal Setelah itu kita klik lanjut Sudah sampai di Raca percobaan Disini kita klik Lanjut Nah preferensi percobaan ini Karena kita gak akan Ada yang mengubah Kita klik lanjut Nah selamat Sekarang anda siap menggunakan Accurate Kita klik selesai Nah untuk mengecek Kebenaran data awal perusahaan Itu kita klik Aktivitas Lalu kita klik periodik Pada proses akhir bulan Nah disini kita klik Tahunnya 2010 Kita klik bulan Agustus Kita klik oke Proses akhir bulan teras Kita klik oke Lalu masuk ke Laporan Nah kita klik daftar laporan Kita klik Buku besar Nah disini kita klik yang Raja saldo klasik Dan keluar Nah ini kita buat Tanggal 30 09 2010 Ini kita klik juga Termasuk parameternya yang 0 ya kayaknya Oh iya Kita klik Aduh 0 Kita klik oke Nah ini keluar semua Ini balance ya Tetapi Opening balance Equity nya itu Tidak 0 semua Malah itu berarti Ada yang keliru Dalam Ada yang keliru Dalam memasukkan Data awal perusahaan Kalau data awal perusahaan Kamu Benar Itu pasti opening balance Equity nya adalah Ininya 0 Semua 0 Oke Nanti akan saya Perbaiki lagi Agar bisa jadi Opening balance Equity nya Agar 0 semua Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu